Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat jodh ria di nuja semua nih teman-teman kita rendang 5 kilo ya teman-teman 5 kilo ya yang masa ada teman nampak dokter ya ini posisi rendang kita sekarang teman-teman sudah tahap kalio teman-teman sudah tahap kalio ya teman-teman jadi yang mau pesan silahkan ya ini nampak dokter teman-teman ya ini tahap kalio teman-teman jadi kalau hari libur saya kemasa ya ini teman-teman rendang pak dokter di Batam ya jadi yang mau pesan silahkan teman-teman ya rendang pak dokternya di pesan ya jadi kita bumbunya minimalis ya teman-teman ya jadi hari ini kita masak daging 5 kilo tadi belanja di Tiban Center ya oke habis itu untuk masak 5 kilo rendang ini teman-teman kita butuh waktu sekitar 6 jam teman-teman 6 jam ya 6 jam teman-teman ya jadi 6 jam untuk waktu rendang 6 kilo teman-teman jadi ini baru tahap kalio tahap kalio ya Alhamdulillah Insyaallah sekitar setengah tiga lah ya ini teman-teman rendang kita masak jadi teman-teman yang ingin mencoba rendang pak dokter silahkan ya teman-teman ya ini rendang pak dokter dan tim ya jadi kami punya tim ya saya kakak dan kakak Ipar ya teman-teman satu lagi timnya tim goseng pengenangan saya sendiri jadi teman-teman bisa lihat ya jadi kalau masak rendang teman-teman tuh harus proses rendang suatu ya harus kita perhatikan karena kita sering mengaduk teman-teman ya rendangnya selesai diaduk kenapa dia masaknya matang kalau kita ngaduknya tidak rata jarang diaduk kalau serendang dimasak hasilnya nggak maksimal teman-teman ya jadi rendang kami ini rendang malis bumbunya rendang kami hanya ini ya cabai giling bawang muti giling jahe giling kemudian kalau bawang merahnya tetap diiris-iris teman-teman ya jadi kalau bawang merahnya itu baunya lebih harum ya dibanding kalau kita giling ya jadi bawang merahnya diiris-iris daun-daunnya daun salam daun kunyit daun serai ya teman-teman ya kemudian santan hari ini dengan daging tiga kilo daging tiga kilo ini santannya enam kilo enam kilo itu eh dengan maaf dengan daging lima kilo maaf ya dagingnya lima kilo teman-teman itu santannya enam kilo tiga kilo murni tiga kilo encer gitu ya jadi dagingnya masuk setelah santannya jadi tahap awal tadi ya adu-adu terus biar santannya matang baru masukin lagingnya ini datap kalio ini mendekati kayak ini pos ya kalio tua nanti baru kos pengeringan ya teman-teman ya dalam masa rendang butuh kesabaran ya karena bukan masa instan yang menjadi ya apalagi hari ini enam kilo jangan lupa teman-teman randang Pak Dokter dibatang mantap randang Pak Dokter insyaallah pas di lidah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh